Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Indofari Channel Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan materi cara mengatur waktu Tujuannya apa? Agar kita dapat memahami pentingnya mengatur waktu Serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari Waktu belajar, waktu pemain Yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi diri kita masing-masing Kita lanjut saja ke materinya Kiat-kiat mengatur waktu oleh Gini Seis Kemen Yang pertama, tetapkan prioritas Buatlah daftar sesuai urgensinya Ya, seperti ini ya Kemudian Yang kedua Jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan Nah, ini harus kita pahami benar-benar ya Lanjut, yang ketiga Membiasakan diri menjadi teratur Kebiasaan diri itu butuh waktu yang lama Jadi tidak bisa instan Tidak bisa instan Kemudian Jangan menunda-nunda pekerjaan Apapun penyebabnya Memunda-nunda bisa menjadi kebiasaan guru Ingat Mudah-mudahan dapat kerjaan bisa menjadi kebiasaan guru Yang kelima Luangkan waktu untuk refreshing Agar tetap sehat secara mental dan fisik Ini sangat penting sekali ya Anak-anak Yaitu refreshing Kemudian yang keenam Kerjakanlah hal-hal yang bersifat positif Dan dapat meningkatkan skill kita Yaitu Kegiatan yang positif dan bermanfaat Sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia Pilihan bahasa satu persatu Tetapkan tujuan dengan cara yang benar Ada cara yang benar dan salah untuk menetapkan tujuan Jika kamu tidak menetapkan sasaran dengan cara yang benar Maka kamu sudah memiliki target yang tepat Mulai untuk belajar fokus dari sekarang Untuk materi kali ini Kita langsung berikan quiz Jadi untuk setiap poin Akan kita berikan quiz Jadi bersiapkan alat ini sekalian Apa total poin yang kalian dapatkan dalam quiz ini Langsung pertanyaannya yang pertama Jika kamu sedang belajar Kemudian ada teman datang untuk mengajak bermain Apa yang kamu lakukan? Menegurnya dengan kasar Menolak ajakannya dengan sopan Mengajaknya untuk belajar bersama Atau mempersilahkan dan bermain bersama Oke, coba kita dari yang paling atas Menegurnya dengan kasar Kira-kira dapat poin berapa ini? Ya, dapat poin 10 Nah, kemudian ini Menolak ajakannya dengan sopan Oh, dapat poin 30 Dan yang ini Mengajaknya untuk belajar bersama Ini menolak poin yang paling tinggi Yaitu poin 40 Kemudian Mempersilahkan dan bermain bersama Menolak poin 20 Oke, sudah dicatat ya Kemudian kita ke poin yang kedua Poin yang kedua Temukan sistem manajemen waktu yang baik Setiap aktivitas yang berbeda Perlu diterapkan secara baik oleh setiap individu Jika kamu seorang pelajar Maka tentukan sistem membagian waktu yang baik Antara rutinitas belajar Dan waktu luang pribadi Jika ke nomor 2 Soal Soal nomor 2 Jika kamu seorang pelajar Manakah yang akan kamu kerjakan terlebih dahulu? Bermalas-malasan Membantu orang tua bekerja Bermain bersama teman Atau mengerjakan tugas sekolah Oke Kalian ini pasti gampang sekali Kalian pasti bisa ya Sudah? Ditentukan jawabannya Oke Kita lihat poinnya satu persatu Bermalas-malasan Dapatkan poin 10 Membantu orang tua bekerja Poin 30 Bermain bersama teman Poin 20 Kemudian mengerjakan tugas sekolah Dalam poin 40 Kenapa kembali orang tua bekerja Poin 30 Karena disini Kita sebagai seorang Pelajar Ya Kita sebagai seorang pelajar Apakah tidak boleh membantu orang tua? Boleh Akan tetapi Kita lihat dulu konteksnya Bagaimana Kalau kita membantu orang tua bekerja Belum tentu kita mampu melakukan pekerjaan Apa yang dilakukan oleh orang tua kita Mohon maaf Misal orang tua kita sebagai sopir Kita mau Bantu apa? Kita belum memiliki sing Memiliki skill Untuk Sebagai sopir Dan lain sebagainya Seperti itu Yang ketiga Buat 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 Tentukan kegiatan yang dapat kamu lakukan Untuk mencapai tujuan tersebut Apa saja aktivitas tersebut Lalu Agenda apa yang akan berlangsung Selepas rutin test wajib sehari-hari Nah maka Sebelum kita tidur Kita perlu Untuk Memikirkannya Atau Membuat rencana terlebih dahulu Kita lanjut ke Kuis yang ketiga Aktivitas apa yang perlu kita lakukan jika sudah tidak ada tugas dari sekolah? A. Membantu pekerjaan orang tua B. Istirahat sepanjang waktu Mempelajari materi selanjutnya Atau bermain bersama teman 5 detik untuk menjawab 5, 4, 3, 2, 1 Oke, cukup Sudah, untuk jawabannya Kita lihat dari yang paling atas Membantu pekerjaan orang tua Berapakah poinnya? 30 Istirahat sepanjang waktu 10 Apakah harusnya yang menjawab ini? 3 Mempelajari yang selanjutnya adalah 40 Yang keempat bermain bersama teman adalah 20 Kita bahas satu persatu Kita kembali ke konteks bahwa kita adalah seorang pelajar Tegas utama kita adalah belajar Bukan membantu pekerjaan orang tua Tegas kita adalah belajar Membantu orang tua boleh? Boleh, asalkan semampu kita Dan itu bukan suatu kewajiban Dalam konteks kita sebagai pelajar Kemudian ini tadi Istirahat sepanjang waktu Kenapa poinnya paling sedikit Daripada bermain bersama teman? Apakah diperbolehkan kita bermain bersama teman? Daripada istirahat sepanjang waktu? Ya, betul sekali Bermain bersama teman akan banyak melatih Interaksi sosial kita dengan orang lain Sedangkan istirahat sepanjang waktu Berarti kita hanya bermalas-malasan sepanjang waktu itu Tidak ada hal lain yang kita lakukan Dan itu akan berdampak negatif untuk psikologi sekitar Yang keempat Jangan menunda-nunda pekerjaan Awal mulanya pekerjaan tersebut ringan Namun karena kita sering menunda untuk mengerjakannya Maka pekerjaan tersebut terasa berat Dan tidak akan selesai Tahapan menunda pekerjaan jika sudah parah Dapat menjadi gangguan psikologi yang dapat mengakibatkan depresi Kemudian soal atau kuis yang keempat Nih Perhatikan baik-baik Apa dampak psikologis jika kita sering menunda-nunda pekerjaan? A. Depresi menyalahkan diri sendiri B. Pekerjaan tidak gendung selesai C. Menambah waktu luar D. Menambah semangat bekerja 5 detik dari sekarang 5, 4, 3, 2, 1 Sudah? Oke baik Kita koreksi jawaban yang pertama Berapakah poinnya? Ya 40 Karena yang tanyakan adalah dampak psikologi Sudah kita jawab di depan tadi Tahapan menunda pekerjaan jika sudah parah Dapat menjadi gangguan psikologi Yang dapat mengakibatkan depresi Yang kedua Pekerjaan tidak gendung selesai Poin 30 Yang ketiga Menambah waktu luar Itu sangat tidak masuk akal ya Kenapa? Karena semangat kita menunda pekerjaan Bukannya menambah waktu luar Akan tapi menambah pekerjaan Menambah semangat pekerja Poinnya 10 Oke lanjut Yang kelima Luangkan waktu sejenak untuk refreshing Selain membuat tubuh dan pikiran lebih relax Juga bisa memberikan ide-ide baru Dan meningkatkan kreativitas seseorang Dengan pepergian ke tempat baru Bertemu orang baru Kita akan mendapat banyak inspirasi refreshing ini Sangat penting sekali untuk kita Kuis yang kelima Berikut termasuk dari manfaat refreshing Bagi pelajar adalah A. Mencegah stres B. Mendapatkan ide dan inspirasi C. Menghabiskan waktu luar D. Melatih interaksi sosial Oke sudah? Setiapannya Oke Kita lihat jawaban Ini satu persatu Yang pertama Mencegah stres Berapakah poinnya? 20 Mendapatkan ide demikrasi Dalam 40 Inilah jawaban yang paling tepat Menghabiskan waktu luar D. Melatih interaksi sosial 30 Memang melatih interaksi sosial ini Termasuk manfaat dari refreshing Tapi bagi kita pelajar Refresing Tujuannya adalah Untuk mendapatkan ide dan inspirasi Termasuk bisa mencegah stres Namun yang pertama adalah ini Dengan refreshing Kita dapat ide-ide baru Dan dapat meningkatkan Meningkatkan kreativitas seseorang Next Yang keenam Kerjakan hal-hal positif Dan meningkatkan skill Bila pengetahuan atau penolaj Bisa dengan mudah di eksplor Melalui buku Bahkan google Namun tidak begitu dengan keterampilan Yang hanya bisa dibentuk Melalui pengalaman Pengalaman Penguasaan soft skill Wajib untuk dilatih Di era sekarang ini Karena jika kita tidak memiliki soft skill Atau kemampuan lain Maka kita tidak akan bisa bersaing Dengan yang lain Oke yang soal quiz Yang keenam Berikut soft skill yang penting Untuk dimiliki seorang pelajar Public speaking Desain grafis Negosiasi Literasi Baca tulis Apa? Sudah? Ya Kita koreksi Satu persatu Berapakah poinnya Setiap jawaban ini? Yang pertama Public speaking Itu 30 Apakah jadi public speaking? Public speaking adalah Kemampuan untuk berbicara Dengan orang lain Jika kita memiliki kemampuan public speaking yang bagus Maka lawan bicara kita Akan tertarik Dengan kita Dalam artian Tertarik ini Dapat mengerti Dan memahami Apa yang kita sampaikan Apa yang kita Putarakan Jadi misal ketika kalian punya Skill public speaking yang bagus Nanti ketika presentasi Ketika berbicara dengan guru Maka Itu akan menjadi nilai tambah Bagi kita Karena tidak semua orang Bisa Memiliki skill Public speaking ini Agar teman kita Ketika presentasi depan kelas Malu-malu Menudukan kepala Atau melihat ke langit-langit Menghitung cincang di dinding Seperti itu Ada juga Seperti itu Yang kemudian Yang kedua adalah Desain grafis Berapakah poinnya? Oh iya Untuk public speaking tadi Poinnya adalah 30 ya Untuk desain grafis Poinnya 20 Desain grafis ini penting juga Bagi pelajar Namun bukan Hal yang utama Dan ini Negosiasi Adalah Munya 10 Kenapa? Karena kita belum begitu Membutuhkan negosiasi ini Tetapi ketika kita sudah dewasa Kita sangat membutuhkan Skill negosiasi ini Karena untuk Nilai Tawar kita Kepada orang lain Ketika kita mengenai sesuatu Ketika kita bisa Bernegosiasi dengan baik Maka Kita bisa mendapatkan Barang yang bagus Dengan harga yang Lumayan Rendah Seperti itu Kemudian Literasi Baca tulis Yaitu Memangkau Hasil Nalgi 40 Kenapa? Karena Seorang pasri Wajib untuk memiliki Kemampuan Baca tulis Yang bagus Kita harus suka Membaca Dan kita juga harus suka Menulis Agar Kemampuan intelijensi kita Dapat Ditingkatkan Baik Anak-anak Untuk selanjutnya Adalah Review Ensimen Yaitu Review Materi kali ini Dan tugas Apa yang Harus kalian kerjakan Yang pertama Mudah sekali Tadi Berapa jumlah Poin yang kalian dapatkan Dalam kuis Sudah ditotal Kalau misalnya Kalian dapatkan Poin maksimal Selama Kuis berlangsung Berarti 40 Dikalikan 6 Yaitu 240 Tuliskan Di kolom komentar Nama Nomor absen Dan kelas kalian Kemudian Berapa jumlah poin Yang kalian dapatkan Kemudian Yang kedua Tuliskan Pendapat kalian Dan kesimpulan kalian Tentang materi Kali ini Setelah kalian Tulis di kolom komentar Nanti kalian screenshot Kemudian Kalian kirim Ketugas Di E-learning Nanti Kita akan Nilai Bersama-sama Di situ Oke Terima kasih Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Semoga Materi yang Saya berikan Pernahbaat Untuk saya pribadi Dan untuk Orang lain Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh